Intro Kejurnas Grass Track Motocross Super Track Championship dilepas langsung oleh asisten potensi maritim Aspotmar KSAL Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alam Syah mewakili Kepala Staff Angkatan Laut Laksmana TNI Muhammad Ali turut hadir dalam pelepasan tersebut Gubernur AAL dan Pus Pernalbal Wadan Kodilatal dan Lantamal 5 Kasko Armada 2 dan Kops Kassel Forkopimda Jawa Timur dan Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia KSAL Laksmana TNI Muhammad Ali dalam amanat yang dibacakan Aspotmar menyampaikan bahwa tugas TNI Angkatan Laut yang tercantum pada Undang-Undang No. 34 tahun 2004 yaitu melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui kegiatan pembinaan potensi maritim untuk menyiapkan ruang alat dan kondisi juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara implementasi dari tugas tersebut yaitu dengan menjaga kepercayaan negara dan rakyat melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi masyarakat bangsa dan negara kejurnas motocross bertujuan untuk membina kemampuan keterampilan dan kesiapan atlet dalam mengembangkan talenta dan potensi kejuaraan juga diharapkan dapat berdampak kepada bangkitnya kembali industri otomotif beserta turunnya dan sport turisme guna menunjang program pemerintah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan ketahanan wilayah nasional dalam rangka mendukung pertahanan negara kejurnas kali ini mengusung tema TNI Angkatan Laut mendukung bangkitnya industri otomotif melalui wadah kompetensi yang berkualitas dan kejurnas Gerestrek Motocross Superbike Championship tahun 2023 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk kegiatan hari ini dari Angkatan Laut kita bersinergi dengan Kimi, dengan JJ Supertrack, dengan BEMDA dan banyak pihak yang lainnya khususnya di BEMDA Kabupaten Motocokerto kita menyelenggarakan kejurnas motor kurs dan Gerestrek setelah sekian tahun kegiatan ini tidak terlaksana karena kesibukan dan kondisi nasional kita saat itu hari ini kita laksanakan saat race pertama atau kegiatan pertama yang kita laksanakan di Motocokerto ini pelaksanaan kejurnas Gerestrek Motocross Supertrack Championship KSAL Cup 2023 ini diikuti 300 peserta dengan melombakan beberapa kelas terdiri dari MX125, edifikasi Open, Sport dan Trail Open bagi para pemenang kejurnas selain mendapatkan penghargaan serupa ke jurnas Gerestrek Motocross Supertrack 2023 rencananya akan dilaksanakan 5 putaran putaran pertama dilaksanakan di Motocokerto putaran kedua di Tegal putaran ketiga di Salatiga putaran keempat di Gresik dan putaran kelima dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara Farid Arman, Sudabaya TV